Assalamualaikum, balik lagi di channel saya Pada kesempatan kali ini saya mau nguras air radiator punya si Ninja ya Ini sudah dibuka sama saya untuk firing-firingnya ya Atau body-bodynya Dan saya mau nguras melalui baut ini nih Nah, ini bautnya ada di bawah, sini boleh Mau dari sini juga nguras boleh Oh iya teman-teman, biar lebih cepat saya menguras melalui selang ini ya Karena saya juga baru pertama kali ini buka selang ini Ini sudah dikendorin kelemanya, tinggal dibuka Oke, ini pakai obeng aja kayak gini ya Ini kenapa saya kuras Pertama, saya mau benerin radiatornya karena ada remes Oke, dibiarin aja seperti ini Airnya sampai habis ya Oke, sekarang saya mau kuras yang di reservoirnya ya Atau di tabung reservoir Ini biasanya ada sisa sedikit ya Tinggal buka aja nih kayak gini selangnya Jangan lupa dibuka tutup atasnya ya Jadi ini mau dikuras semuanya Kalau perlu ini diganti airnya Tapi masih bagus ya air radiatornya Di aqua sudah segini ya Oke, sudah habis Sip Sekarang saya mau bongkar Radiatornya Mau saya buka Pakai kunci 10 ya Oke, teman-teman Sudah dikuras dan airnya Ini segini berapa ya? Seliter ada? Oh iya, seliter adalah segini Karena totalnya juga 1,1 ya Untuk air radiator Ditambah yang tumpah-tumpahnya tadi Pas waktu nguras Sekarang saya mau service ke radiatornya nih Ini bisa dilihat radiatornya Sudah saya lepas ya Ini mau dibawa ke tukang service Sudah saya cepat-cepatin Dan ini dia yang remesnya itu daerah sini nih Nah ini bisa dilihat nih Yang sebelah sini ada remesan ya Jadi ini juga bekas nambal Tapi gak awet Sekarang mau dibawa ke tukang service Oke Oke, teman-teman Saya sudah sampai di tempat service radiator Ini bisa dilihat Ini sedang akan dilakukan Apa yang namanya Gak tahu Pokoknya dicek si radiatornya itu Apakah Mampat atau enggak gitu kan Kotor atau enggak gitu Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Tadi saya sudah service radiatornya ya Cuma ditambal aja Karena Kondisinya baik-baik aja Cuma retak aja sih disini nih Ini sudah ditambal nih Bisa dilihat sebentar Nah ini bisa dilihat ya Ini cuma di Cuma dielas aja Tadi Pakai timah khusus nih Ini timah khusus buat Ya buat nambal Radiator yang bocor Dan Sangat rapih Ini bisa dilihat Ini dia tambalannya rapih ya Oke sekarang saya mau coba Buka water pumpnya ya Ini bisa dilihat Untuk water pumpnya nih Sudah lumayan kotor ya Ternyata Jadi si kipas ini ya Kipas ini tuh Sebagai pendorong Atau Ditiup ya Atau didorong Jadi si air radiator tuh Masuk ke dalam engine ya Masuk ke dalam Nanti Muncul di Nah nanti si air radiatornya Kan masuk sini nih Lewat Lubang ini ya Dari engine tuh Nanti dia masuk lagi ke dalam Habis ke dalam Dia Balik lagi Ya bersirkulasi aja terus Dan kisi-kisi ini Membuat Si radiatornya Menjadi Apa namanya Si airnya menjadi lebih dingin Cepat dingin ya Dan dipastikan Kisi-kisinya harus masih bagus Kalau sudah kotor Harus disemprot ya Dibersihkan Dan Perlu diketahui ya Ini untuk Tutup radiator Sebentar saya mau Cek Nah ini dia tutup radiatornya Ini bukan sekedar Tutup radiator Karena ini berfungsi ya Ini Pairnya dipastikan Harus masih bagus Terus Apa namanya Nah ini Ini kan bisa Turun naik nih Ini juga harus Masih bagus Si karetnya masih bagus Pokoknya harus normal Kalau ini Sudah kotor Selak banget Sudah Pairnya sudah Sudah bermasalah Berarti harus diganti ya Oke Sekarang saya mau Pasang dulu Si radiatornya Sambil nanti Bersihin ini juga Water pumpnya Kalau sudah dibersihin Ya tinggal Dituang lagi Untuk Air radiatornya Pastikan ini Pakingnya harus Masih bagus ya Karena bisa bikin Apa namanya Kalau pakingnya Sudah jelek Bisa rembas Karena ini air Air radiator Apalagi ini ada sealnya Di balik ini Itu juga Kalau sudah jelek Bisa Apa namanya Rembas ke mesin Ke oli Gitu kan Nyampur Terjadinya putih Ini hati-hati Kipasnya Lumayan tajam Oke teman-teman Tadi sudah saya bersihkan Sekarang tinggal Pasang kembali Ini kerak-keraknya Sudah saya bersihkan Ya tinggal dipasang Lagi ini tutupnya Ya gini Pasang aja Oke Agak diketok aja Dikit Oke tinggal dibaut Ini yang paling panjang Sini nih Ini yang tiga lagi Disini Seperti biasa Pakai kunci delapan Tinggal kencengin aja nih Secukupnya Ngencenginnya harus sama ya Kekuatannya Dan tidak boleh langsung kenceng Jadi bersilang aja Kayak gini Pokoknya setiap Ngencengin baut-baut yang banyak Kayak gini Harus nyilang ya Oke Kalau dirasa udah Tak Secukupnya aja Udah cukup Jangan ditambahin Segitu aja Sekarang Tinggal Pasang Radiatornya Untuk pemasangannya Mungkin gak saya kamera Biarin lah Gampang ini ya Untuk pemasangannya Oke teman-teman Ini sudah selesai ya Untuk pemasangan Radiatornya nih Bisa dilihat Sudah Terpasang Dan Sekarang Sekarang Tinggal Masukin Air radiatornya Lagi ya Sebentar Saya ambil dulu Oke Ini dia Air radiatornya Yang sudah Tadi Saya kuras ya Oke Sekarang tinggal Dituang aja Pakai sorong aja Biar gak Tumpah-tumpah ya Oke Sekarang Saya mau masukin Ini air Kolan ya Warna hijau Tentu saja Ini 1,1 Kapasitasnya Masukkan aja Perlahan Ini sampai Penuh ya Nanti bisa Mesinnya Sambil Didupin Terus Dipenuhin lagi Kalau misalkan Kurang Dan Sisain Nanti Buat Di Reservoir Oke Kita cek Saya lepas Sorongnya Langsung aja Kayak gini Stop Nah ini udah Cukup penuh ya Sisanya Segini Buat Di Reservoir aja Ini disela-sela aja Kayak gini Biasanya Masuk ke Dalam Nah Bisa dilihat ya Airnya Sudah Agak Masuk ke Dalam Tambah Lagi Sip Terus aja Kayak gitu Sampai Full ya Oke lanjut Sekarang tinggal ngisi Di tabung Reservoirnya Nah disini Gak usah terlalu full Ini cukup Setengah aja Untuk Reservoirnya Gak usah banyak-banyak Karena ini Untuk Cadangan Sekaligus Nanti Kalau misalkan Ada penguapan Atau Ketika mesin Panas Air radiatornya Pindah kesini Sebagian Harus pakai Sorong Sebentar Nah Kayak gini Biar lebih mudah Jadi nanti Mungkin saya mau Bikin video Mengenai radiator Cara kerja Dan fungsinya Segala macem ya Dari mulai Tutup radiator Sampai Tabung Reservoir ya Oke Cukup ya Tidak usah Terlalu banyak Secukupnya aja Karena ini Memang Gak boleh Full ya Oke Kalau sudah Tinggal ditutup lagi Nah Kalau teman-teman Lihat Biasanya ada ukurannya Disini nih Nah Disini tuh Ada ukurannya Ada garis ya Disini Garis low Sama Yang di atas Yang penting Gak boleh low aja Kalau di atas low Disini Boleh ya Jadi segini aja Cukup setengah Nah Seginilah Kalau setengah ya Jadi Selesai sudah Pengerjaannya Tinggal Kita panasin Motornya Soalnya Saya mau ngecek Apakah ini Masih bocor Atau enggak Gitu Nah Jadi yang ditambal Tadi sebelah sini Nah Ini yang ditambal Bisa kelihatan Sekeliling ini Melingkar Ini ditambal Karena ada Sedikit banget Remes Gitu kan Oke Sudah selesai Tinggal Pasang Firing Terima kasih Yang sudah Nonton Jangan lupa Like And subscribe Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax